Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi baciro Selamat pagi saudara-saudari umat Allah yang terkasih berkah dalam Hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Ijematius pasal 5 Ayat 20-26 Dalam kotba di bukit, berkatalah Yesus Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Sesungguhnya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerjaan surga Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalah-nyalah Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau Teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutang sampai lunas Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Saudara-saudari umat Allah yang terkasih Tuhan Yesus menegaskan Bahwa standar keadilan kerajaan Allah Melampaui standar keagamaan Parah ahli Taurat dan orang-orang Farisi Mereka dikenal sangat teliti Dalam aturan-aturan hukum Maka tidak kira Mereka selalu memberikan kritikan Bahkan kritikan kepada Yesus Tetapi mereka lupa Bahwa standar hukum Tidak berdiri sendiri Hukum selalu berdasar pada nilai-nilai hidup Bahkan pada kebenaran-kebenaran dasaria Dari manusia Maka bukan hanya ketaatan-ketatan bahiria Apalagi mereka Mengajarkan hukum Tetapi tidak menjalankannya Dengan setia dan penuh cinta Yesus mengambil contoh Dalam Taurat Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Oke Tetapi mari kita memulai Dari indikator-indikator yang kecil Sebelum tindakan membunuh itu terjadi Yesus mengajarkan bahwa Kemarahan dan penghinaan Kepada sesama juga Adalah pelanggaran serius Maka jangan mudah marah Jagalah baik-baik sikap hatimu Agar jangan tercemar Dengan kemarahan Jangan menyatakan sesama kafir Jangan menghina sesama Jagalah mulut dan kata-kata Agar kata-kata yang keluar dari mulut Kita itu mengeluarkan bunyi Yang mendamaikan hati orang lain Jika engkau ingin berdoa Ingatlah Untuk berdamai Dengan sesamamu Sakramen Taubat Adalah Kebutuhan esensial kita Sebagai orang katolik Kita berdamai dengan Allah Dan sesama Dan membangun hidup Yang harmonis Jadi saudara Setari terkasih Milikilah Kebenaran hati Jangan sekadar Ketaatan lahirnya Ingatlah selalu Ajaran-ajaran Yesus ini Sebagai orang Kristen Kita harus berusaha Mengendalikan amarah Karena kemarahan Yang tidak terkendali Tidak baik Untuk kesehatan kita Jangan mudah menghina sesama Jangan meremehkan orang lain Karena mereka bukan orang lain Melainkan Saudara-saudarimu sendiri Sesamamu Engkau hormati Sebagai saudara Ingatlah akan Sakramen rekonsiliasi Ingatlah selalu Bahwa hubungan antara manusia Dengan Allah Merupakan Hubungan Total Terikat Dan Saling Mempengaruhi Ingatlah selalu Bahwa hubungan antara manusia Mempengaruhi hubungan dengan Allah Maka bersedialah Berusahalah Untuk hidup Berdamai Dengan Sesamamu Manusia Tuhan Memberkati Kita Semua Amin